Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips agar suara itu bisa merdu ya Jadi yang pertama adalah sehat Jadi sehat itu sangat-sangat penting Jadi kita bayangkan kalau kita melantunkan adhan misalkan ya Itu dalam keadaan kita tidak sehat Mungkin flu, mungkin masuk angin atau lain sebagainya Itu mungkin ya, kemungkinan besar bisa menghalangi yang namanya suara merdu Nah ini yang pertama Kemudian yang kedua adalah enjoy Kita harus enjoy Jadi kita tidak boleh yang namanya tegang Untuk menghasilkan suara merdu kita jangan tegang Biasanya kan kalau orang tegang Misalkan grogi atau bagaimana Itu kan bergetar ya Itu bisa mengurangi yang namanya suara merdu Kemudian kita jangan memaksa Misalkan nih Kita suara itu standarnya gimana Kita ikut-ikutan nada setinggi-tingginya Misalkan ada orang itu suaranya tinggi banget Nah kita itu ingin menirukan dia Sedangkan kelas suara kita itu tidak setinggi beliau Setinggi mereka yang suaranya tinggi itu ya Nah itu akan mempengaruhi yang namanya suara merdu Jadi suara tidak akan bisa merdu Kemudian pernafasan Pernafasan ini sangat penting Jadi ketika kita melantunkan adhan Eh tiba-tiba nafasnya tidak kuat Nah yang tadinya mungkin merdu Akhirnya tidak merdu Ya tidak Ya kan suaranya habis gitu ya Nafasnya habis Maka sebelum kita melantunkan adhan Nah ini khususnya adhan ya Itu kita harus tarik nafas terlebih dahulu ya Allahu akbar Allahu akbar Nah ini kita butuh yang namanya Penafasan yang cukup Jadi sebelumnya kita harus tarik nafas Satu atau dua kali Atau mungkin tiga kali ya kalau bisa ya Kita simpan di dalam perut Ya gitu ya Kemudian untuk menghasilkan suara merdu Kita perlu yang namanya skill vokal Kita harus melatih vokal Contohnya seperti apa Ya melatih vokal itu Itu melatih vokal Ya Jadi latihan terus Seenak mungkin ya Ini adalah latihan vokal Atau skill vokal ya Kemudian evaluasi Ya evaluasi ini sangat penting Adanya tip evaluasi ini Ini berarti kita harus sering Sering yang namanya Pelatihannya Jadi kita tidak cukup Satu bulan sekali Kita mungkin bisa butuh yang namanya Dua hari sekali Atau mungkin sehari sekali ya Jadi misalkan di latihan pertama itu Eh kurang begini ya Eh kurang suara saya itu kayak Kurang Kurang apa itu namanya Kurang Mangap atau gimana Kurang Jelas ya Atau mungkin suaranya kok Rasanya kok Kayak Hirung Gitu ya Atau mungkin suaranya kok Kayak Njeruh Atau Ya gitu ya Intinya bisa Mengevaluasi ya Jadi Ketika kita Evaluasi Jadi kita bisa tahu Apalagi Ketika Kita membuat Kita Misalkan kita latihan Di depan kamera Seperti ini ya Jadi Disini kita Membuat video Ya Misalnya kita latihan Kemarin itu Kurang begini ya Video Sebelumnya itu Kurang begini ya Jadi begitu ya Kemudian Selanjutnya adalah Dehem Ini adalah Sepele ya Ini nak coro jawa Jangan ingin Dehem Dehem itu Kayak gimana ya Nah itu Itu namanya Dehem Jadi Kita sebelum Melanturkan Adhan Contoh misalkan Kita mau Adhan ya Kita Dehem Terlebih dahulu ya Gitu ya Barangkali Di Tenggorokan Masih ada Sisa-sisa Lendir ya Atau Apa-apa yang Mengganggu Nah itu Harus kita Hilangkan terlebih dahulu ya Dengan cara apa Dengan cara Dehem Jadi Dehem itu Kalau bahasa Jawa ya Kalau bahasa Indonesia Entah apa Enggak Kurang paham Nanti bisa dikomentar Dehem itu Bahasa Indonesia Apa Semoga Bermanfaat Jangan lupa Like dan Subscribe Akhir kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.